Pemirsa Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifqi Harsya, menanggapi Partai Nasdem yang telah melakukan pengkhianatan terhadap koalisi perubahan untuk persatuan. Sobap Rifqi menyebut, Nasdem telah melakukan kerjasama dengan PKB dan menyetujui duet Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam keterangannya, pada Kamis 31 Agustus, Rifqi mengatakan rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Dia juga menilai Anies telah melakukan pengkhianatan atas pernyataannya selama ini. Menurut Rifqi, kabar Nasdem dan PKB bekerjasama disampaikan oleh juri bicara Anies Baswedan Sudirman Said pada Rabu 30 Agustus kemarin. Bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menegaskan persetujuan kerjasama itu keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rifqi menyebut, Demokrat telah mengonfirmasi kabar itu langsung kepada Anies hari ini. Terima kasih telah menonton!